Tantang Arab Saudi di Jeddah, Squad Timnas Indonesia sekalian umroh ke Mekah Sejumlah pemain Timnas Indonesia rupanya menunaikan ibadah umroh setibanya di Arab Saudi Mereka pergi ke Masjid Lahara Mekah pada Senin 2 September 2024 pagi Baru mula dari sebuah video yang diunggah pengguna TikTok at dual.zain.7 Beberapa pemain Timnas Indonesia turun dari sebuah bus dengan pakaian ihrom Atau sejenis pakaian yang biasa digunakan oleh umat muslim untuk beribadah umroh maupun naik haji Dalam video berdurasi 1 menit 9 detik itu terlihat Rizgirido, Nadio Argawinata, hingga Ragnar Ratmangun mendurni busudah dalam keadaan mengenakan pakaian ihrom Netizen pun dibuat sahabok seraya menduga-duga apakah romongan Timnas Indonesia sekalian melaksanakan ibadah umroh Ini mereka serius sekalian umroh gitu? Tanya Andeska Sari Kemungkinan cuma tawaf aja, kalau umroh dulu kebakalan sempet Tawaf sunat kalau mau datang atau pergi dari Mekah Jawab pengguna TikTok yang lainnya Kehadiran Timnas Indonesia langsung disambut oleh WNI yang tinggal di sana Ada yang berbincang, ada yang minta foto, tak sedikit pula yang mengabadikan momen tersebut untuk sekedar merekam video Timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi pada Jumat 6 September 2024 pukul 1 dini hari waktu Indonesia Barat Sebanyak 26 pemain dipanggil Sinteyong termasuk Martin Pais Setelah itu, Timnas Indonesia akan kembali ke tanah air untuk menghadapi Australia Jadwal pertandingannya adalah Selasa 10 September 2024 Di Stadion Utama Gelora Bumkarno, Jakarta pukul 19.00 Angkaian kualifikasi Piala Dunia 2026 akan berlanjut pada Oktober Dimana Timnas Indonesia akan bertandang ke markas Bahrain dan Cina Terima kasih telah menonton!